Kembalinya Momosiki di dalam cerita tubuh vortex ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh para pembaca manga Boluto saat ini. Rancangan cerita di mana Boluto tertembak serangan Jura tidak diragukan lagi akan manggil Momosiki untuk melindungi satu-satunya wadah yang dia miliki. Kemuncuran Momosiki sebenarnya juga akan menicu ketidakbenaran fakta yang selama ini orang-orang Konoha ketahui. Kalau sampai Momosiki mengamuk Risa Konoha, pasti orang-orang di Konoha akan bingung kenapa tiba-tiba Boluto bisa menjadi orang yang berbeda setelah karamannya aktif. Mari kita putar dulu intronya. Apakah kehadiran Momosiki di Desa Konoha bisa menjadi pertanda bagus untuk Boluto agar dia bisa dipercaya oleh orang-orang Konoha? Pada dasarnya tidak, meski Sarada dan Sumire akan berkata kalau Boluto saat ini sedang dirasuki dengan Momosiki. Para penduduk Desa Konoha hanya akan melihat dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran Momosiki, bukan melihat fakta salah yang selama ini mereka benarkan. Fakta tentang Boluto yang merupakan orang luar dan bukan anak kanung Hokage menjadi fakta yang memperkuat untuk orang-orang Konoha semakin membenci Boluto jika dia benar-benar membunuh Naruto. Namun jika dia ternyata anak Naruto yang asli, tetapi dia tetap membawa kehancuran Desa Konoha, maka orang-orang akan menganggap Boluto adalah bencana. Jadi tidak ada bedanya pengungkapan fakta tentang Momosiki. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk orang-orang umum. Contohnya para Shinobi Krocho seperti Nishi yang akan menganut paham seperti itu. Sementara Konohamaru, Shikamaru, dan Ino akan memiliki pengertian yang berbeda. Karena mereka dekat dengan Naruto, maka mereka akan memikirkan kembali fakta salah yang selama ini mereka benarkan. Namun balik lagi, Desa Konoha itu bukan milik mereka. Desa Konoha itu ya milik semua orang yang tinggal di sana, termasuk Shinobi-Shinobi Krocho itu. Jadi suara yang paling banyak adalah yang paling mendominasi. Selain membicarakan tentang efek dari kemunculan Momosiki, Desa Konoha, kita juga akan membicarakan tentang potensi kekuatan yang akan dikeluarkan Momosiki jika dia benar-benar keluar. Kita melihat salah satu cerita yang jangga selama cerita masa kecil Boruto adalah, tidak adanya kemampuan spesial yang dimiliki Momosiki selama dia merasuki tubuhnya Boruto. Kita hanya selalu melihat Momosiki menggunakan kemampuan Boruto yang diperkuat dengan cakra besarnya saja. Ini bukan tentang apakah Boruto Shiki bisa menggunakan kekuatan Biakugan atau Rinegan. Masalahnya adalah ketika kita melihat Momosiki bertarung dengan Naruto, ada banyak kemampuan yang dipilihatkan Momosiki pada saat itu. Mungkin ada beberapa orang yang berkata, bahwa seorang Wada belum bisa mengakses kekuatan sampai seperti itu. Namun faktanya sangat berbeda ketika kita melihat Jigen maupun Kawaki. Jigen dan Kawaki mampu menguarkan semua kemampuan yang pernah dipilihatkan Isshiki ketika dia bertarung dengan Naruto. Seharusnya kita bisa berasumsi, semakin banyak data Momosiki yang dimiliki Boruto, semakin mungkin untuk Boruto menguarkan semua potensi kekuatan yang dimiliki Momosiki, apalagi saat ini Boruto sudah menjadi 100% Otsuki. Pertama-tama kita akan membahas kemungkinan, mengapa Boruto akan bisa mengakses kekuatan Momosiki yang sesungguhnya. Petunjuk yang paling umum adalah, Boruto yang sudah menjadi 100% Otsuki. Petunjuk ini didukung dengan fakta, bahwa Kawaki bisa menggunakan kemampuan Isshiki sejak dia memiliki 80% data Isshiki. Harusnya sampai di tubuh vortex ini, Kawaki masih memiliki 80% data Isshiki, tidak lebih dari itu. Karena karma yang direkonstruksi ulang oleh Amado, hanya ditambahkan data Akebi saja, bukan data Isshiki. Namun yang janggal di sini adalah, kenapa Kawaki bisa mencapai doujutsu spesial Isshiki dengan 8 segitiga di matanya. Sekarang matanya sudah seperti mata yang digunakan Isshiki saat melawan Naruto, dan tentu saja ini menandakan kalau Kawaki sudah menguasai lebih sempurna kekuatan dari doujutsu tersebut. Jadi berdasarkan logika itu, Boruto tidak perlu menjadi 100% Otsuki untuk bisa menggunakan kemampuan Momosiki. Tapi Boruto tidak pernah menggunakan kemampuan Momosiki karena alasan tertentu. Ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pertama, Kawaki sebenarnya sudah menjadi 100% Otsuki, atau ada sesuatu yang spesial tentang kemampuan segel karmanya. Kedua kemampuan tersebut sama-sama masuk akal. Tapi coba mari kita bahas yang pertama. Kawaki yang bisa menjadi 100% Otsuki, didukung dengan ucapan Kot. Kot pernah berkata bahwa Boruto dan Kawaki sekarang sudah menjadi Otsuki sepenuhnya. Namun apa yang dikatakan Kot ini bertolak belakang dengan apa yang sudah kita lihat, di mana karma Kawaki sudah lenyap ketika baru mencapai 80% pengekstrakan. Dan itu juga yang menyebabkan Isshiki harus bangkit tubuh Jigen karena Kawaki belum mengekstrak 100% data Isshiki. Fakta yang kita lihat ini memang tidak salah, tapi coba perhatikan baik-baik kapan Kot mengatakan bahwa Kawaki sudah menjadi Otsuki sepenuhnya. Dia mengatakannya setelah melihat pertempuran antara Boruto Siki dengan Kawaki. Dari pertarungan itu, dia langsung menyimpulkan bahwa Kawaki sudah menjadi Otsuki sepenuhnya. Kok bisa dia menyimpulkan seperti itu? Kalau admin analisa, sepertinya kesimpulan Kot ini datang dari karma Kawaki yang tiba-tiba muncul kembali. Berarti Kawaki yang sudah menjadi Otsuki sepenuhnya disebabkan oleh Amado. Amado yang telah menanamkan karma Kawaki setelah dia memperbaiki lengan Kawaki yang hancur akibat serangan Delta. Ini berarti Amado sudah menambahkan sebuah komponen ke dalam tubuh Kawaki yang menyebabkan Kawaki bisa menjadi Otsuki sepenuhnya dan sekaligus membangkitkan karmanya. Apakah ini bisa masuk akal? Sangat bisa kalau menurut admin. Sudah ada contohnya di cerita Buruto ini. Contohnya adalah Buruto itu sendiri. Buruto pernah berada di posisi Kawaki di mana data yang diekstrak oleh karmanya baru mencapai 82%. Lalu ketika Buruto dibunuh oleh Kawaki, Momosiki langsung menggunakan sebagian data karmanya yang belum diekstrak untuk menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya Buruto. Akibat dari kejadian ini, data Momosiki yang belum diekstrak itu telah berubah menjadi komponen tubuhnya Buruto yang memperbaiki komponen tubuh Buruto yang rusak. Sekarang coba kita lihat Kawaki. Apa bedanya Kawaki dengan Buruto? Tidak ada sama sekali. Kawaki juga sama. Komponen tubuhnya rusak akibat serangan laser Delta. Namun dia tidak mati seperti Buruto. Karena dia tidak terkena serangan di bagian vitalnya. Meski begitu tangannya telah hilang karena serangan Delta. Lalu bagaimana cara Amado mengembalikan tangan Kawaki? Itu yang jadi tanda tanya besar. Petunjuknya ada di anime Buruto, episode ke-2112. Saat itu Kasin Koji bertanya pada Amado Apakah semuanya sudah kau bawa? Sepertinya tidak begitu banyak. Lalu Amado membalas Aku hanya butuh sebagian serpian sel. Admin menduga Sebagian serpian sel ini adalah bagian dari jasad Shibai Otsuki. Kemungkinan besar serpian sel Shibai itu yang telah mengubah Kawaki menjadi 100% Otsuki. Meski Kawaki sudah menjadi Otsuki sepenuhnya itu bukan berarti dia sudah memiliki data Isiki 100%. Tetap saja data Isiki yang diekstrak adalah 80%. Dan 20%-nya lagi kemungkinan adalah data Shibai Otsuki dan Akebi. Jika Kawaki yang sudah menjadi Otsuki sepenuhnya bisa menggunakan kemampuan Isiki bagaimana dengan Buruto? Harusnya Buruto juga bisa. Dan tanda-tanda kalau Buruto sudah bisa menggunakan kemampuan Momosiki adalah dia bisa melihat masa depan. Kalian harusnya sadar bahwa ketika Buruto bisa melihat masa depan yang dilihat oleh Momosiki dia saat itu sudah menjadi 100% Otsuki. Artinya Buruto sudah semakin dekat untuk bisa menggunakan semua kemampuan Momosiki. Dan Admin jadi kepikiran mungkin alasan Momosiki tidak pernah menggunakan kekuatan yang dia miliki ketika merasuki tubuhnya Buruto. Karena Buruto pada saat itu belum menjadi 100% Otsuki. Kita belum melihat lagi Momosiki merasuki tubuhnya Buruto ketika sudah menjadi Otsuki sepenuhnya. Terakhir kali kita lihat Momosiki memang merasuki tubuhnya Buruto ketika Buruto sudah menjadi Otsuki sepenuhnya. Tapi Momosiki tidak mengualkan kemampuannya. Dia hanya mencoba membantu Kawaki terbebas dari kepungan Shinobi Konoha. Ini berarti di cerita Tublu Fortex ketika Momosiki muncul kembali dengan merasuki tubuhnya Buruto dia akan muncul dengan kekuatan full power. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus Manga Buruto Tublu Fortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga+. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.